Anda masih bersama kami di sebutar Mas Barling cakep kali ini. Pemirsa rekap itulah si hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap. Selanjutnya hasil reka pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan diteruskan ke KPU Provinsi segera setelah rekap di tingkat kabupaten terlaksana. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Cilacap berlangsung selama dua hari. Sebelumnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK pada tanggal 29 hingga 30 Desember 2024. Merekap seluruh TPS dalam satu desa dan merekap seluruh desa dalam satu kecamatan. Penyampaian dan penerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten di hari dan tanggal yang sama 29 hingga 30 Desember 2024. Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Weweng, mengatakan rekapitulasi perolehan surat suara selama dua hari tanggal 3 dan 4 Desember 2024. Hari pertama 14 kecamatan dan hari kedua 14 kecamatan. Setelah ini Pak, nanti seperti apa prosesnya? Khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tentunya di hasil kabupaten akan kami sampai ke tingkat provinsi dan akan dilaksanakan rekap di tingkat provinsi. Dan maksimal, ini tanggal 15 Desember, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah diumumkan. Untuk pemilihan bupati, berarti saat ini rekap dan disusul di hari besok tanggal 4, ini besok penetapan hasil, berarti di hasil perhitungan, di hasil rekap kami bacakan penetapan hasil. Dan selanjutnya tentu kami akan melaksanakan penetapan calon terpilih. Ini bila mana tentu dari MK menyatakan tidak ada perselisi. Nantinya hasil rekap untuk gubernur dan wakil gubernur akan dikirim dan dilaporkan ke tingkat provinsi. Sedangkan hasil rekap untuk bupati dan wakil bupati celacap setelah penghitungan suara penetapan calon akan diumumkan. KPU mengajak semua pihak untuk tetap mengikuti proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang sampai hasil resmi diumumkan. Menghormati hasil pilkada dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman.